Pada teka teki kali ini, aku akan kasih kalian teka teki untuk menebak nama-nama sayur mayur part ketiga. Kalau kamu sering belanja atau hafal nama-nama sayur, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap kan? Langsung aja yuk kita mulai teka tekinya. Teka teki pertama Kalau aku kasih klu kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini sayur apa sih? Aku kasih klu deh, sayur ini merupakan anak dari bambu yang belum dewasa. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jawabannya adalah rebung. Wah, gampang banget kan? Tenang aja, ini baru pemanasan. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Aku kasih klu lagi deh, kalau sayuran yang satu ini merupakan jenis polong-polongan. Terus sayuran ini biasanya sih kalau aku sering lihat ditumis dengan bakso. Susah gak nih? Langsung aja dijawab dari sekarang. Kalau kamu jawab buncis, kamu bener banget. Siapa nih yang suka banget sama sayur buncis? Absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Kalau aku kasih gambar kayak gini, apakah kamu tahu? Cluenya sayur ini memiliki warna ungu, hijau, dan merah. Tapi yang biasa kita makan warnanya ungu atau hijau guys. Udah pada tau belum? Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang ya. Gimana, siapa aja yang udah tau jawabannya? Yap, betul banget. Ini adalah terong. Hayo, kamu jawabnya apa? Siapa nih di antara kalian yang udah pernah makan atau minum jus terong Belanda? Gimana rasanya? Coba kasih tau kita di kolom komentar ya. Teka teki keempat Kalau cluenya kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Sayur ini biasa kita jumpai kalau kita makan pecel ayam atau ikan. Biasanya dia menjadi lalapan saat kita makan tuh. Aku mulai waktunya dari sekarang. Yup, jawabannya adalah kemangi. Kalau kalian ada yang suka dengan sayuran ini? Wah, kalau aku sih suka banget guys. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Di teka teki kelima gambarnya kayak gini guys. Sayuran ini biasanya dimasak tumis seperti tumis kangkung. Wah, ini sih gampang banget. Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Yup, betul banget. Jawabannya adalah genjer. Siapa nih yang udah pernah makan sayur genjer? Gimana sih rasanya? Kasih tau aku di kolom komentar ya. Buat yang masih salah, tetap semangat. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke enam Di teka teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau gambarnya kayak gini, menurut kamu ini sayur apa sih? Aku kasih clue deh, sayur ini bisa dijadikan tumisan atau jadi urap juga bisa. Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang. Yup, betul banget. Jawabannya adalah kenikir. Kalian ada yang tahu sayuran satu ini? Coba absen di kolom komentar. Kita capcus ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tujuh Kalau aku kasih cluenya kayak gini, kamu tahu gak ini apa? Sayur ini merupakan sayur yang biasanya pasti ada di restoran. Dan biasanya sayuran ini adalah pilihan favorit pencinta kuliner. Wah, makin bingung gak tuh? Yuk, coba dijawab dari sekarang ya. Yup, jawabannya adalah kangkung. Hayo, jawaban kamu apa nih? Gimana? Kamu suka gak sayur yang satu ini? Buat yang gak suka, hmm, kalian rugi banget deh. Karena sayur ini enak banget. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke delapan Nah, sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih kalian pasti mudah banget untuk menjawabnya. Aku kasih clue deh, sayur ini biasanya paling enak dibuat sayur bening. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Jawabannya adalah bayam guys. Siapa nih yang mamanya suka masakin bayam di rumah? Coba absen di kolom komentar. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sembilan Kalau clue-nya kayak gini, kamu tahu gak? Sayur ini biasanya sebagai pelengkap suatu masakan. Seperti di dalam tongseng, nasi goreng, capcai, dan lain-lain. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah kubis. Kalau kalian yang masih kurang familiar dengan namanya, sayur ini juga biasa disebut dengan kol. Kalian tahu kan? Langsung aja kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sepuluh Gimana kalau cluenya kayak gini nih? Kamu masih tahu gak? Aku kasih clue deh, sayur ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya adalah jamur. Kalian jawabannya sama kayak aku gak nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sebelas Kalau cluenya kayak gini, kamu tahu juga gak? Clu sayuran ini biasanya sebagai pelengkap dari makanan. Ini super gampang lho. Coba fokus dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Jawabannya adalah daun bawang. Gampang banget kan? Kalau kamu tadi ngiranya ini sayur apa sih? Kasih tahu kita di kolom komentar. Teka teki ke dua belas Kalau petunjuknya kayak gini, kamu tahu gak? Sayur ini biasa diolah menjadi apa aja? Mulai dari digoreng, jadi sup, tumis, bahkan menjadi kue lho. Hayo, kamu harus lebih teliti ya. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya adalah lobak. Gimana? Ada yang bener gak jawabannya? Selamat ya buat kalian yang berhasil. Teka teki ke tiga belas Di teka teki ini, kamu pasti mudah banget jawabnya. Kira-kira ini sayur apa hayo? Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba yuk kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka teki untuk menebak nama sayur-mayur paling sulit part 3 yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian bener berapa poin? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.